Rumor panas Park Hang Seo gantikan Sintai Yong bikin geger Vietnam. Publik Vietnam Tengah digegerkan dengan berhembusnya rumor panas Park Hang Seo menggantikan posisi Sintai Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sintai Yong lagaknya bakal menyusul Park Hang Seo, melepas jabatan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya Park Hang Seo resmi berpisah dengan Timnas Vietnam pasca gelaran piala AFF 2022. Isyarat Sintai Yong cukup jelas, bahkan dilontarkan dalam sebuah wawancara bersama media Korea Selatan. Saat ini ia mengaku hanya fokus dengan tugas terakhirnya, mulai dari FIFA Match Day hingga putaran final piala Asia 2023. Saya sudah berbicara dengan ketum PSSI, Eric Thohir, ucap Sintai Yong dikutip dari News Beaver. Yang pertama saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan, yakni mempersiapkan tim untuk piala Asia 2023. Tidak, soal lanjut melatih Timnas Indonesia usai piala Asia 2023. Saya hanya akan bekerja sampai piala Asia 2023, imbuhnya saat disinggung perihal kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Menariknya, Park Hang Seo disebut menjadi salah satu nama kuat yang bakal menggantikan Sintai Yong tahun depan. Kabar tersebut bahkan sudah membuat geger publik Vietnam lewat pemberitaan salah satu media lokal setempat. Hal ini tak lepas dari pemberitaan tanah air yang sempat menyinggungkan Park Hang Seo menggeser posisi Sintai Yong. Nama Park Hang Seo muncul dengan dua kandidat kuat lainnya, Akhirani Shino dan Luis Mila yang disebut layak menukangi Timnas Indonesia. Park Hang Seo masuk dalam bursa pelatih pengganti Sintai Yong, tulis soha.vn. Rumor panas ini muncul usai rilisnya wawancara media Korea Selatan dengan Sintai Yong. Dalam wawancara itu didapat informasi yang menyebut Sintai Yong kemungkinan besar akan berpisah dengan Timnas Indonesia usai Piala Asia 2023, imbuh mereka. Perihal melatih Timnas Indonesia, sebenarnya Park Hang Seo sudah pernah memberi tanggapan terkait kemungkinan ia didapuk sebagai pelatih. Saat itu, Park Hang Seo menyebut satu-satunya hambatan yang membuatnya sulit melatih Timnas Indonesia adalah Sintai Yong. Rumor itu tidak benar, Sintai Yong bekerja dengan sangat baik saat ini. Bagaimana bisa saya melatih Indonesia? ucap Park Hang Seo. Menurut saya, pemberitaan itu tidak benar. Saya bahkan tak berpikir melakukannya. Saat ini masih ada pelatih Korea di sana. Bagaimana bisa saya melatih Indonesia? imbuhnya. Menarik dinantikan bagaimana kelanjutan nasib Sintai Yong di Timnas Indonesia. Dan apakah benar Park Hang Seo nantinya diproyeksikan sebagai pengganti sirubah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. ימ kita. Terima kasih.